Kami hopani, pimpin Allah baga ninggi negara lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri acara halal-bihalal di Gedung Dana Pala Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Rabu 24 April. Acara ini dihadiri oleh para dirjen, pejabat Eslon dan karyawan Kementerian Keuangan, perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta para tamu undangan lainnya. Usai halal-bihalal bertema raya bersama, merajut persaudaraan, menjaga harmoni Kementerian Keuangan. Wakil Menteri Keuangan Suha Hasil Nazar mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dalam rangka meningkatkan tali silatur rahmi di antara keluarga besar internal Kementerian bersama paramitra kerja. Hari ini halal-bihalal kita bertemu dengan sebuah stakeholder dari Kementerian Keuangan dan juga internal Kementerian Keuangan. Jadi, menemukan dengan momen hari raya, kita sudah masuk kerja lagi dan memperbarui semangat dan juga tekad kita, juga aktivitas kita untuk terus menjalankan ABDN, menjaga perekonomian Indonesia. Pada momen selatur rahmi ini, Menteri Sri Mulyani berserta Wakil Menteri Keuangan serta jajaran pejabat dan karyawan saling bersalam-salaman untuk menandai suasana Idul Fitri 1445 ceria dan menjadi pembakar semangat kerja di Kementerian Keuangan. Momen ini juga diisi dengan foto-foto dan makan bersama. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.